Novel 9 Matahari Bab 241 Aku sebenarnya meremehkanmu Apa, apa yang dikatakan Ye Yunfei membuat semua orang terkejut Tidak ada yang menyangka Ye Yunfei akan mengatakan hal seperti itu Langsung, haha, kupikir, anak ini telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila Dia hanya berada di tengah alam mendalam, dan dia berani membiarkan kita semua mati Petik 2, lama, dia tidak bisa menjadi bodoh Titik-titik-titik, banyak orang tertawa terbahak-bahak Orang bermarga Ye ini benar-benar mencari kematian Pada awalnya, saya pikir dia adalah orang nomor satu Tanpa diduga, dia adalah pemuda yang terpana Senyaogu, Tianhugang, Santongjiao, Faxi Ziwei Empat mereka semua adalah sekte yang kuat Sekarang, para tetua dari empat sekte ada di sini Tidak hanya dia tidak menundukkan kepalanya Tetapi dia juga berbicara kasar secara langsung Hari ini, dia akan mati Di kejauhan, Xia Cheng hanya bisa mendesah pelan Huff, lebih baik jika anak ini mati Dia membuat keributan besar di rumah Xia dan melukai begitu banyak anggota klan kita Sekarang, klan Xia kita berada di kota King Xia, dan itu telah menjadi lelucon Petik 2, kata seorang tetua keluarga Xia dengan seringai Wow, Xia Feiyan sangat tidak sabar dan berjuang mati-matian Namun, beberapa anggota perempuan dari keluarga Xia memeluknya erat-erat dan menutup mulutnya Membuatnya tidak bisa melepaskan diri Tian Cheng, Tuan Ye Yunfei adalah dermawanmu Dia dalam masalah sekarang, kenapa kamu tidak membantunya Tiba-tiba, ibu Xia Feiyan, Xiaotian Rong juga datang Dan berkata dengan cemas kepada Xia Cheng Diam, apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga Xia kita? Bagaimana keluarga Xia kita bisa menyelamatkannya dengan kekuatan kecil ini? Selain itu, anak bermarga Ye ini benar-benar harus disalahkan atas dirinya sendiri dan tidak layak untuk dikasihani Seseorang, beri aku dia tutup mulut agar dia tidak berbicara omong kosong Xia Cheng melambaikan tangannya, dan beberapa anggota wanita dari keluarga Xia bergegas dan mengendalikan Xiaotian Rong Sambil berjuang, Xiaotian Rong memelototi Xia Cheng dengan mata kecewa Hei hei, pada saat ini, Penatua Yan memandang Ye Yunfei dengan mencibir, seolah melihat orang mati Arogansi, tetua Tianlu Gang Lei memarahi Orang bodoh benar-benar tak kenal takut Penatua Xiong menggelengkan kepalanya sedikit Hei, anak muda, bukankah lebih baik hidup? Penatua Xiong dari Ziwei mengirim senyum sinis Kata-kata Ye Yunfei membuat keempat master kondensat rilem ini memiliki niat membunuh yang kuat Di wilayah timur, master dari rilem kondensasi rilem memiliki status tinggi kemanapun mereka pergi Semua orang takut dan tidak berani menyinggung mereka sedikitpun Sekarang, seorang anak dari generasi muda berani bersikap kasar secara langsung Kempat master rilem kondensasi rilem ini semua merasa bahwa keagungan mereka telah ditantang secara serius Bunuh anak ini, lalu diskusikan bagaimana cara mendistribusikan pil poyuan Penatua Xiong mengirim Ziwei untuk mengatakannya Ini hanya rilem mendalam tahap menengah Mengapa anda membutuhkan semua senior di rilem terkondensasi untuk mengambil tindakan Saya akan membunuhnya Di samping tetua obat ilahi, Bu Yang, seorang pria dengan kekuatan pertengahan tahap Saint Rilem bergegas maju dalam satu langkah Dan datang ke Ye Yunfei seperti anak panah Ledakan, kekuatan spiritual dalam tubuh pria itu meletus seperti gunung berapi Dan dia menyerang Ye Yunfei dengan telapak tangan Telapak tangan terbelah dua, dan nyala api menyala, sedikit mendistorsi udara di sekitarnya Ye Yunfei mengulurkan telapak tangan sebening kristal dan menjentikannya dengan ringan dengan jari-jarinya Gemuruh, kekuatan tak terlihat ditembakkan dengan Keras, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus Menderu ke langit, dan momentumnya seperti kuda yang berlari kencang Kali ini, Ye Yunfei menggunakan kekuatan foli dari Gesandasen Dengan kekuatan fisik sekitar 900 ribu jin Ye Yunfei memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan di setiap gerakan yang dilakukannya Bang, kepala pria itu dipukul, seperti semangka Langsung meledak, otaknya muncrat, meneteskan jus, dan berubah menjadi mayat tanpa kepala Semua orang sangat terkejut Hanya saja melenturkan jari anda dengan lembut dan menjentikan dari udara dapat membunuh orang suci tingkat menengah Dengan kekuatan yang aneh, bahkan empat master rilem terkondensasi sedikit mengernyit Hati-hati, anak ini aneh Pantas saja, dia berani begitu tenang Tetua Lei dari geng Tianhu mengingatkan Nah, ambil nyawamu Di samping penatuayan, tiga tahap akhir dari alam suci keluar pada saat yang sama Dan tiga kekuatan besar meletus seketika Bum-bum-bum Pada tahap selanjutnya dari tiga alam suci Mereka menggunakan semua kekuatan mereka tanpa syarat Dan paksaan spiritual yang kuat Seperti lautan badai, menenggelamkan Ye Yunfei Yang satu menggunakan pedang Yang lain memegang tombak di tangannya Dan yang lainnya memegang tinju, seni bela diri yang ditampilkan semuanya sangat pintar Desir, pedang panjang meledak dengan cahaya pedang yang terang Menusuk seperti ular berbisa Ledakan, tombak, terbungkus kekuatan spiritual yang tebal Seberat gunung, menekan Ye Yunfei Gemuruh, tinju, terus membesar Seperti bukit kecil, merendahkan, dan menabrak Ye Yunfei Menghadapi serangan dari tahap akhir dari tiga alam suci Tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya Ekspresinya datar, dia tidak mengelak atau mengelak Dan tetap tidak bergerak Bahkan, tidak ada tembakan yang bisa dilawan Apakah anak ini gila? Mungkinkah Anda takut dan bodoh? Semua orang sangat curiga Saat berikutnya Kapan, pedang panjang itu menembus dada kiri Ye Yunfei? Ledakan, tombak itu mengenai dada kanan Ye Yunfei Ledakan, tinjunya mengenai perut bagian bawah Ye Yunfei Ketiga serangan itu semuanya membawa kekuatan spiritual yang sangat kuat Kekuatan spiritual yang melonjak luar biasa dan perkasa Mengalir ke Ye Yunfei seperti sungai Yangse Anak ini sudah mati Pada saat ini, semua orang memiliki pemikiran ini di benak mereka Bahkan jika itu adalah master dari Condensate Realm Jika dia dipukul begitu tiba-tiba pada tahap akhir dari tiga alam suci Dia akan mati di tempat Namun, adegan mengejutkan terjadi Ye Yunfei hanya sedikit gemetar Dan kemudian tidak terjadi apa-apa Ye Yunfei bahkan menunjukkan senyum puas Tubuh Kaisar Jiamu King disulit untuk diolah Tetapi efeknya sangat bagus Bahkan jika saya berdiri diam Prajurit suci dengan kekuatan rata-rata tidak dapat melukai tubuh saya Ye Yunfei berpikir sendiri Apa? Tidak mungkin Apakah aku melihat hantu? Melihat Ye Yunfei yang aman dan sehat Semua orang sangat terkejut dan berteriak Mata banyak orang menatap seperti telur sapi Hampir meledak Ketiga tembakan di tahap akhir alam suci itu berdiri diam Menatap kosong ke arah Ye Yunfei Untuk sesaat, pemikiran mereka sepertinya berhenti sama sekali Di bawah tatapan mengejutkan semua orang Ye Yunfei tiba-tiba bergerak Telapak tangan kanan ditarik seperti kilat Tiga telapak tangan berturut-turut Kecepatannya sangat cepat Engah-engah Tiga orang suci tahap akhir yang menembak Ye Yunfei Langsung dipukul menjadi tiga bola kabut darah Oleh telapak tangan Ye Yunfei Kekuatan fisik Ye Yunfei terlalu kuat Tidak peduli tinju Telapak tangan, jari Kemanapun dia pergi Kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat mencengangkan Ada efek kehancuran yang mengerikan Di sekeliling Ada Keheningan yang mematikan Mata terkejut menatap Ye Yunfei Di depan Ye Yunfei Ketiga orang suci tahap akhir itu sama lemahnya Dengan tiga bayi yang baru lahir Bahkan empat master dari Rilem Condensation Rilem Mata mereka menjadi bermartabat Tanpa diduga Aku benar-benar meremehkanmu Penatuaian dari lembah Senyao Menatap Ye Yunfei Berkata-kata demi kata Tubuhnya sedikit gemetar karena marah Dalam sekejap mata Empat guru suci meninggal di lembah Senyao Itu membuatnya sedikit tidak bisa diterima Anak ini tidak sederhana Jangan remehkan dia Elder Lei dari Tianhu Gang berkata dengan suara yang dalam Anak ini Membuatku merasa sedikit tidak nyaman Mari kita lakukan bersama Bunuh dia dulu Penatua Zong yang dikirim oleh Si Wei berkata dengan dingin Oke Tiga master Rilem terkondensasi lainnya semuanya mengangguk Kekuatan tempur aneh yang ditampilkan oleh Ye Yunfei Membuat keempat master Rilem terkondensasi ini merasa sangat takut Novel 9 Matahari Bab 242 Tembak Teriak Elder Lei dari Tianhu Gang dengan suara yang menggelegar Boom 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 Keempat master Rilem Condensation Rilem itu melepaskan serangan mereka secara bersamaan Dan empat gelombang energi menyapu ke segala arah Para prajurit yang berada di dekatnya sangat ketakutan sehingga mereka semua mundur dengan putus asa Dalam sekejap Ruang terbuka yang luas pun dibersihkan Hanya ada empat master kondensasi Rilem yang berdiri di ruang terbuka itu Mengelilingi Ye Yunfei Tertawa Penatua Zong dari Zi Wei menyatukan sepasang tangan seperti cakar ayam Dan tombak hitam muncul dengan aura menakutkan Senjata asli tingkat rendah Nak Aku akan membunuhmu Ujar Penatua Zong Disertai dengan serangannya menggunakan tombak Tombak itu dipukul Dan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat di ujung tombak Serta aura es yang menakutkan menyapu Ye Yunfei Jelas Penatua Zong ini menguasai latihan dingin yin Dalam sekejap mata Tombak hitam itu menusuk ke depan Ye Yunfei Namun Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar Malah menyerang dengan tinju Tinju dan tombak hitam bertabrakan Dan percikan api terbang kemana-mana Hei, nak, apakah menurutmu tombak Tianyinku begitu mudah diambil Kata Penatua Zong dengan senyum aneh seperti burung hantu Kaca-kaca, seberkas petir hitam Seperti ular berbisa Melilit tinju Ye Yunfei dan melilit lengannya Aura dingin langsung menyelimuti Ye Yunfei Namun, dengan kilatan lampu hijau di tubuh Ye Yunfei Semua petir hitam ini terhalau Sebaliknya, Ye Yunfei meraih tombak itu dengan kekuatan fisik yang meledak Dan langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa Lalu, ledakan Ye Yunfei menyerang Tetua Zong dengan tinjunya Gerakan Ye Yunfei seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir Dan kecepatannya sangat cepat Sebelum Penatua Zong dapat bereaksi Tombak langit yin berpindah tangan Penatua Zong terkejut dan marah Dia tidak berani mengambil tinju Ye Yunfei dengan keras Dan mundur dengan putus asa Nah, mati Untungnya, pada saat kritis ini Tianhu membantu Penatua Lei mengambil tindakan Saya melihat cetakan telapak tangan kuning mendorong ke arah Ye Yunfei Menjadi lebih besar dan lebih besar Dan akhirnya berubah menjadi beberapa hektar tanah Seperti batu kilangan besar Di cetakan telapak tangan Seekor harimau ganas muncul Membuka mulutnya untuk menggigit Ye Yunfei Ledakan, Ye Yunfei meninju dan bertabrakan dengan harimau iblis itu Itu tenang dan tidak ada suara benturan Saat berikutnya Boom, kekuatan yang menakutkan melewati harimau iblis Meledak di depan Penatua Lei dan meledak Ledakan, Penatua Lei tertangkap basah Tubuhnya terlempar terbang Dan dia menyemprotkan beberapa suap darah Apa yang Ye Yunfei gunakan adalah membunuh dewa Yang tidak mungkin untuk dilawan Nak, jangan mencoba menjadi galak Tetua Siong Santong mengajar dengan marah Bergegas dari samping Memegang cambuk baja emas tebal di tangannya Memuntahkan kekuatan spiritual yang mengepul Dia bergegas menuju Ye Yunfei seperti naga emas Kapan, Ye Yunfei meninju dan memblokir cambuk baja emas Menyebabkan Tetua Siong mundur lagi dan lagi Nak, mati Pada saat ini, Penatua Guyan, obat dewa, menyerang Dengan lambayan telapak tangannya Untayan manik-manik sebening kristal terbang keluar Total 24 manik-manik yang masing-masing berisi energi yang kuat Boom, 24 manik terus membesar Seperti 24 bukit meledak ke arah Ye Yunfei Huff, ini tipuan kecil Ye Yunfei mencibir, menjentikkan jarinya Dang-dang-dang, setelah serangkaian poni yang memekakkan telinga Kedua puluh empat manik-manik itu tertiup angin Elder Yan, juga kaget dan mundur beberapa langkah Wajahnya sangat jelek Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar tercengang Menghadapi serangan gabungan dari empat master pada tahap awal koncentrating rilem Ye Yunfei menjenakkan mereka satu persatu, tampak tenang dan tanpa usaha Yang lebih mencengangkan adalah tombak tianyin penatua zong Campuk baja emas penatua siong Dan 24 bola penatua yan semuanya adalah senjata sungguhan Dan Ye Yunfei benar-benar menyentuhnya dengan tangan kosong tanpa kerusakan apapun Di kejauhan, Xia Cheng dan keempat tetua semuanya menjadi pucat Mereka tidak berharap bahwa empat master alam berkonsentrasi Tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yunfei Xia Feiyan, ibu dan anak, dan Xiaoyu sangat bersemangat Nah, kembalikan tombak tianyin Penatua zong yang dikirim oleh Si Wei berteriak Wajah dari tiga master awal kondensate rilem lainnya juga mendung Setelah mengkultivasi tubuh Jiamu Qingdi Tubuh fisikku sudah dapat menghubungkan senjata sihir tingkat asli Ye Yunfei merasa cukup puas di dalam hatinya Sekarang, giliranku untuk melakukannya terlebih dahulu Ye Yunfei mengangkat kepalanya Melihat keempat master rilem berkonsentrasi Dan tersenyum tipis Memanggil Begitu kata-kata itu jatuh Sosok Ye Yunfei tiba-tiba menghilang Ye Yunfei telah mengaktifkan jubah tianyin Bagaimana dengan orang-orang Semua orang terkejut Saat berikutnya Ye Yunfei muncul di depan penatua yang seperti hantu Boom! Seluruh tubuh Ye Yunfei berlumuran darah dan lampu hijau Saling terkait Itu sangat aneh Kekuatan mengamuk ditambahkan ketinjunya Dan dia meninju beberapa kali Cahaya darah melambangkan juetubu penempa darah fusi iblis surgawi Dan lampu hijau melambangkan tubuh Jiamu Kingdi Nak, aku akan bertarung denganmu Tetuayan meraung dengan marah Dan 24 bola muncul lagi Menghalangi Ye Yunfei Dang-dang-dang 20 bola semuanya terlempar pada saat yang bersamaan Ledakan, tubuh penatua yang terlempar keluar seperti orang-orangan sawah Menyemburkan darah terus-menerus Dan terbanting ke tanah di kejauhan Meledakan tanah menjadi lubang besar Kekuatan fisik 900 ribu jin bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan di tahap awal kondenset rilem Memanggil, sosok Ye Yunfei menghilang lagi Hati-hati, penatua zong, penatua lei, dan penatua siong semuanya sangat gugup dan saling mengingatkan Ledakan, tinju meledak dari kehampaan di belakang tetua siong Membawa semburan energi yang langsung menenggelamkan Ye Yunfei Mengal, dalam keputus asaan Penatua siong menyapu cambuk baja emas di tangannya Kapan, cambuk baja emas diterbangkan oleh pukulan Ye Yunfei Ledakan, gerakan Ye Yunfei secepat kilat Dan dia memukul tetua siong di dada Tubuh tetua siong langsung meledak, terkoyak Memanggil, sosok Ye Yunfei menghilang lagi Penatua zong dan penatua lei sangat ketakutan sehingga hati mereka menggigil Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersandar Mata mereka dengan waspada melihat sekeliling Kekuatan jiwa mereka juga dilepaskan Dan mereka merasa gugup Memanggil, sosok Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depan tetua lei Sangat dekat, hampir berdiri di sampingnya Ledakan, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan meledak Kekuatan fisik mengepul, langsung menyelimuti elder lei Karena kedua belah pihak terlalu dekat Dan kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat Penatua lei tidak punya waktu untuk bereaksi Jadi dalam keputus asaan, dia tidak punya pilihan selain memukulnya Ledakan, seluruh lengannya hancur berkeping-keping Dan kemudian tubuhnya juga meledak Berubah menjadi daging dan tulang Mundur, si wei mengirim penatua zong untuk ketakutan Dan berbalik untuk melarikan diri Karena kamu disini, jangan Pergi Ye Yunfei mencibir Kemudian, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya ke udara Dan meninju lebih dari sepuluh kali berturut-turut Setiap pukulan mengenai punggung penatua zong Penatua zong ingin melarikan diri dengan sepenuh hati Tetapi dia tidak punya waktu untuk melawan Puff puff Elder zong menyemprotkan lebih dari selusin suap darah Dan kemudian tubuhnya meluncur ke tanah Kepalanya miring, dan dia mati Di sekeliling, semua orang sudah terpana Empat master rilem terkondensasi hilang seperti ini Di bawah tatapan mengejutkan semua orang Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju tetuayan Pada saat ini, penatua yang terbaring di lubang besar di tanah di kejauhan Berdarah di sekujur tubuhnya, dan napasnya lemah Ye Yunfei berjalan ke sisi lubang besar Menatap tetuayan dengan mata acuh tak acuh Sekarang, apakah kamu masih menginginkan poyuan pilku? Ye Yunfei bertanya dengan dingin Novel 9 Matahari Bab 243 Aku tahu siapa kamu Wajah penatua yang pucat pasti, dan dia tidak punya jawaban Dia awalnya berpikir bahwa akan mudah baginya untuk berurusan dengan seorang anak dari generasi yang lebih muda sendirian Tanpa diduga, itu dilakukan seperti ini Dan hidup saya hilang di sini Aku tahu siapa kamu sekarang Kamu adalah Ye Yunfei dari sekte Tianyuan dari kerajaan Qin besar Itu pasti kamu Tetuayan tiba-tiba berteriak Dikenal sebagai Tuan Ye Yunfei Memiliki kekuatan yang mengerikan Dan ditambah dengan hilangnya aneh yang Ye Yunfei tunjukkan tadi Penatua yang akhirnya ingat siapa pemuda di depannya ini Begitu kata-kata penatua yang keluar, ekspresi penonton berubah Semua orang menatap Ye Yunfei dengan mata ngeri Tampaknya dia memang Ye Yunfei dari sekte Tianyuan Kalau tidak, di wilayah timur, siapa lagi Ye Yunfei yang bisa mengalahkan empat master real condensation realm dengan mudah berturut-turut Kata seseorang dengan senyum masam Pada saat ini, punggung semua orang terasa menggigil, dan tungkai serta kaki mereka terasa lemas Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei dari sekte Tianyuan adalah pembunuh yang tiada taranya Dikenal karena kekejaman dan haus darahnya Membunuh monster Chen Fan dari Chen Clan di dunia kecil Tianyuan Membantai 15 sekte di luar gerbang bunung sekte Tianyuan Dan membunuh 2 master realm condensation realm berturut-turut di bawah pengepungan 10 master realm condensation realm Memikirkan segala macam hal tentang Ye Yunfei, semua orang merasa bahwa mereka sedang menghadapi seorang pembunuh yang kejam Orang harus tahu bahwa Ye Yunfei bahkan dapat membunuh orang dari klan besar di wilayah timur Terlebih lagi, bagaimana dengan orang lain? Patriark, ini tidak baik, kami melakukan kesalahan Kami membawa orang-orang dari lembah senyau untuk menemukan ruang rahasia tempat Ye Yunfei mundur Jika Ye Yunfei mengejarnya, keluarga Xia kita mungkin musnah Petik 2, seorang penatua dari keluarga Xia tiba-tiba berbisik dengan suara bergetar Xia Cheng dan pejabat tinggi lainnya semuanya terkejut Dan wajah mereka langsung memucat Lepaskan, cepat Petik 2, Xia Cheng berteriak pada anggota perempuan dari keluarga Xia yang mengendalikan ibu dan anak Xia Feian Dia tahu bahwa Ye Yunfei memandang Xia Feian secara berbeda Jadi bagaimana mungkin dia berani menyinggung ibu dan anak Xia Feian lagi Benar, saya Ye Yunfei dari sekte Tianyuan Ye Yunfei menundukkan kepalanya Menatap Elder Yan yang terbaring di lubang yang dalam Dan menjawab dengan ringan Aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama Petik 2, pada saat ini Hati Elder Yan tiba-tiba dipenuhi dengan penyesalan Jika saya tahu bahwa anak di depan saya adalah Tianyuan sekte Ye Yunfei yang terkenal dan kejam Saya akan memberinya 10 nyali lagi dan tidak akan berani memprovokasi dia Cewek, belati hitam pekat muncul di tenggorokan Penatua Yan dan memotongnya tiba-tiba Penatua Yan memiringkan kepalanya dan mati dengan penyesalan yang tak terbatas Pergi, pergi, petik 2 Orang-orang dari Xenyaogu, Gang Tianhu, Sekte Santong, Sekte Ziwei, dan 4 sekte telah lama ketakutan dan mereka tidak tahu siapa mereka Mereka semua lari sambil berteriak Tidak perlu pergi, titik, petik 2 Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin Begitu kata-kata itu jatuh, bila kosong hitam pekat itu tiba-tiba keluar dari dada Ye Yunfei dan mengejar kekejauhan Bas, Wuxing Lingjian membentuk 5 elemen pembentukan pedang suksian Dan berubah menjadi 5 petir dengan warna berbeda di cekik Kemana pun pedang void dan pedang spiritual 5 elemen pergi, ada jeritan tak berujung Satu demi satu, mayat terus berjatuhan Jarak yang bisa dibunuh oleh Pedang kosong adalah 5000 meter Tidak banyak yang bisa lolos Setelah beberapa saat, sebagian besar dari 4 sekte dipenggal Di seluruh rumah sia, mayat tergeletak di mana-mana Darah mengalir ke sungai, dan mayat menumpuk di pegunungan Seolah-olah itu telah menjadi rumah jagal yang tragis Hanya orang-orang di rumah sia yang tersisa, semuanya ketakutan Seperti jatuh ke dalam gua es, menggigil di sekujur tubuh Ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah pun Beberapa yang pemalu sudah pingsan karena ketakutan Anda harus tahu bahwa keempat sekte ini semuanya adalah kekuatan kelas 2 Prajurit biasa akan menghindarinya, tetapi Ye Yunfei membunuh mereka semua Setelah membunuh orang, Ye Yunfei berbalik dan berjalan menuju siafeian selangkah demi selangkah Berjalan di depan siafeian, mata acu-ta'acu Ye Yunfei menyapu ke arah sia Cheng dan para anggota tingkat tinggi dari keluarga sia Meskipun Ye Yunfei telah berkultivasi di ruang rahasia sebelumnya Seberapa kuat kekuatan jiwa Ye Yunfei Sudah lama diketahui bahwa anggota senior keluarga sia ini Membawa orang-orang dari lembah senyau sebelum mereka datang ke ruang rahasia Sia Cheng dan eksekutif senior keluarga sia sudah sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas Sekarang, menghadapi tatapan acu-ta'acu Ye Yunfei pada jarak sedekat itu, dia tidak tahan lagi Bang-bang-bang, tiba-tiba mereka semua berlutut Tuan Ye Yunfei, tolong maafkan saya, tadi kami terpaksa tidak melakukan apa-apa Sia Cheng dan kelima tetua semuanya menangis dengan getir minta ampun Tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya Matanya acu-ta'acu, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun Ye Yunfei tidak berbicara, dan Sia Cheng serta eksekutif puncak keluarga sia tidak berani bangun Mereka terus berlutut dan mengohon belas kasihan Mereka takut Ye Yunfei akan memusnahkan seluruh keluarga sia karena marah Dilihat dari berbagai legenda tentang Ye Yunfei, ini bukan tidak mungkin Aku pergi, Ye Yunfei menatap Sia Feiyan dan berkata Tuan Ye Yunfei, kamu apakah kamu benar-benar Ye Yunfei dari Sekte Tianyuan dari Kerajaan Kin Besar Sia Feiyan bertanya tiba-tiba, tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk Lalu, maukah kamu kembali kepadaku di masa depan? Sia Feiyan menggigit bibirnya, dan bertanya dengan wajah memerah Mencarimu, Ye Yunfei terkejut Namun, Ye Yunfei adalah monster tua yang telah bertahan selama ribuan tahun Jadi dia segera mengerti apa yang dimaksud Sia Feiyan Sia Feiyan diam-diam telah mengembangkan perasaan untuk dirinya sendiri Itu tergantung pada takdir, kata Ye Yunfei dengan ringan Sekarang, seluruh hati Ye Yunfei dikhususkan untuk seni bela diri Dan dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin Sehingga dia bisa mendapatkan kembali posisi Kaisar Langit sebelumnya Dan menyelesaikan akun dengan tiga Kaisar Langit lainnya di pesawat Hong Meng Ye Yunfei tidak terlalu peduli dengan hubungan pribadi antara anak-anaknya Terlebih lagi, Su King Luo tidak pernah melupakan Ye Yunfei Dan cintanya mengakar kuat Jika Sia Feiyan lain ditambahkan, Ye Yunfei takut itu akan membuatnya lebih banyak masalah Setelah berbicara, Ye Yunfei melangkah dan berjalan keluar dari Siamansion Sia Cheng, ingat, perlakukan istri dan putrimu dengan baik di masa depan Jika tidak, aku akan masuk kembali ke gerbang Siamansion dan membunuh semua Siamansionmu Berjalan agak jauh, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan enteng Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan keluar dari Siamansion Tuan Ye Yunfei, saya mengerti Yakinlah, Tuan Ye Yunfei, mulai sekarang Saya pasti akan memperlakukan Tian Rong dan Feiyan dengan baik Petik 2, Sia Cheng terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei Dan dengan cepat berbalik ke punggung Ye Yunfei, jaminan konstan Dia tidak menoleh ke belakang, hanya menatapku Sia Feiyan menatap kosong pada sosok Li Yunfei yang surut dengan matanya yang indah Di wajahnya yang lembut, dua baris air mata sebening kristal mengalir seperti mutiara Feiyan, jangan pikirkan itu Tuan Ye Yunfei adalah naga dan phoenix di antara pria Dan tidak banyak wanita yang layak untuknya Petik 2, tentu saja Sia O Tian Rong memahami pikiran putrinya Berjalan ke sisi Sia Feiyan dan menyeka debu untuknya air mata Kata dengan lembut Ibu, Sia Feiyan tidak tahan lagi dan jatuh ke pelukan ibunya Bahunya yang cantik bergetar dan terisak pelan Novel 9 Matahari, Bab 244 Tian Rong, Feiyan, saya salah sebelumnya Tidak perlu khawatir, mulai sekarang Saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik Ujar Sia Cheng sambil berjalan di depan Sia O Tian Rong dan Sia Feiyan Namun, Ye Yunfei dengan berani menolak permintaan mereka Adegan di mana Ye Yunfei dengan mudah mengalahkan empat master real condensation realm Masih terpatri dalam benak Sia Cheng Sehingga ia memperlakukan Ye Yunfei seperti dewa Meski Ye Yunfei telah pergi Sia Cheng tetap takut melanggar keinginan sang dewa Saat ini, Ye Yunfei telah keluar dari Siamanshan Tubuh Jiamu Qingdi saya saat ini bahkan tidak sebanding dengan entry nyata Sepertinya saya harus terus mengumpulkan lebih banyak bahan alami jenis kayu dan harta duniawi Bumam Ye Yunfei pada dirinya sendiri Saya tidak tahu kapan penilaian Akademi Pelindung Dao akan dimulai Sebelum penilaian dimulai Saya akan berkeliling wilayah timur untuk mengumpulkan harta jenis kayu sebanyak mungkin Dan mengembangkan tubuh Jiamu Qingdi ke level awal yang sebenarnya Ye Yunfei terus berpikir Sia Nyaogu adalah faksi yang ahli dalam alkimia Baiklah, saya akan berkunjung ke sana Aku, Ye Yunfei, tidak akan mudah diintimidasi Lalu, tanpa ragu-ragu, Ye Yunfei mengarahkan jari kakinya ke langit, melompat ke udara Pejuang rilem mendalam awalnya sudah bisa meluncur di langit Ye Yunfei sekarang berada di tahap tengah alam mendalam Ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat Dia bisa terbang bebas di langit sejak lama Ye Yunfei mengeluarkan kapal terbang Memasuki kapal terbang Dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata Setelah satu hari Markas Divine Medicine Valley Di aula pertemuan Saat ini, hampir semua eksekutif tingkat tinggi lembah Senyao ada di aula Pemilik lembah Lutian Suan duduk di tengah Dan para tetua lainnya duduk di sekitar Semua orang sangat bersemangat dan berdiskusi Dengan penuh semangat dan antusias Haha, Tuan Gu, ketika tetua Yan membawa kembali 15 pil pemecah Yuan Kita dapat segera menambahkan 15 lagi master dari alam kondensasi alam ke lembah pengobatan ilahi Dengan cara ini, diantara semua kekuatan kelas 2 di dunia wilayah timur Kekuatan lembah pengobatan ilahi kita pasti menempati peringkat pertama Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata sambil tertawa lebar Hehe, kali ini, lembah pengobatan suci kita bisa mendapatkan 15 pil poyuan Yang memang merupakan kesempatan untuk bangkit Wanita parubaya montok lainnya tertawa Lembah pengobatan suci kita memiliki potensi besar untuk berkembang Saya pikir di masa depan, suatu hari Kita mungkin dapat mengejar 3 orang bijak, 5 klan, dan 9 sekte Petik 2, seorang lelaki tua berkulit putih panjang janggut yang menggantung di dadanya berkata sambil tersenyum Tidak buruk, ketika orang lain mendengarnya Mereka semua mengangkat semangat mereka Hehe, penatua su benar Tujuan dari lembah pengobatan ilahi kita adalah untuk suatu hari mengejar sekte-sekte besar itu Dan benar-benar mengembangkan lembah pengobatan ilahi Pemilik lembah itu tertawa Di aula, semua orang bersemangat dan merasa masa depan lembah senyau cerah Saat ini, tiba-tiba, bu master, tetua, ada yang salah, ada yang salah Seorang murid lembah pengobatan ilahi bergegas ke aula Kenapa kau begitu bingung, jika anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja Petik 2, pemilik lembah memarahi Penatua Yan sudah mati Murid itu menjawab, apa? Segera? Semua eksekutif tingkat tinggi di lembah senyau tiba-tiba berdiri Masing-masing terkejut, bagaimana tetua Yan mati Petik 2, pemilik lembah bertanya dengan tajam Anak laki-laki yang memiliki 15 bil yuan pecah ternyata Adalah Ye Yunfei dari sekte Tianyuan kekaisaran Kin besar Penatua Yan dibunuh oleh Ye Yunfei Tetua Lei dari Gan Tianhu, tetua Xiong dari sekte Santong, dan tetua Zhong dari sekte Ziwei semuanya dibunuh oleh Ye Yunfei bersama-sama Petik 2, murid itu dengan cepat menjawab Ye Yunfei dari sekte Tianyuan kekaisaran Kin besar Mendengar nama ini, semua pejabat senior lembah senyau terkejut dan tercengang Ternyata itu dia, pantas saja, Penatua Yan bisa dibunuh Wajah gusuh, sedikit bermartabat Dikatakan bahwa Ye Yunfei memasuki istana Tianying dan mendapatkan harta dari klan Tianying Tampaknya 15 bil pemecah Yuan itu pasti menjadi bagian dari harta karun klan Tianying Petik 2, pria tua dengan jambut putih panjang yang menggantung di dadanya berkata perlahan Elder Yan meninggal secara tragis di tangan Ye Yunfei, dan dia masih belum mendapatkan pil po Yuan Busu, ayo segera temukan Ye Yunfei dan bunuh dia Kata wanita montok itu Petik 2, tidak, masalah ini, berhenti di sini Pemilik lembah menggelengkan kepalanya dan berkata Mengapa, petik 2, orang-orang tingkat tinggi lainnya semua memandang busu Karena, lembah obat dewa kami tidak dapat menyinggung Ye Yunfei Terakhir kali, total 10 master rilem terkondensasi memasang perangkap untuk menangani Ye Yunfei Tapi pada akhirnya, Ye Yunfei baik-baik saja dan membunuh 2 master rilem terkondensasi Kamu teman-teman apakah menurut anda lembah senyau kita dapat menangani Ye Yunfei? Pemilik lembah melirik ke arah kerumunan dan berkata perlahan Di aula, ada keheningan Pemilik lembah itu benar Dengan kekuatan lembah obat ajaib kita, memang agak-nggan berurusan dengan Ye Yunfei Oleh karena itu, kita tidak boleh memprovokasi dia Mari lindungi diri kita dengan bijak Meskipun po Yuan dan sangat berharga Tetapi lembah obat ajaib kami, saya tidak memiliki kemampuan untuk menelannya Pria tua dengan jambut putih panjang yang menggantung di dadanya juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Tiba-tiba, suasana di aula menjadi sangat tertekan Awalnya, para eksekutif tingkat tinggi dari lembah pengobatan ilahi ini berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan 15 pil pemecah Yuan Yang akan memungkinkan lembah pengobatan ilahi untuk menambah 15 master lagi dari alam kondensasi alam Tanpa diduga, sekarang, alih-alih mendapatkan pil po Yuan Dia malah kehilangan master alam berkonsentrasi Hasil, seperti itu membuat para pejabat tinggi merasa sedikit putus asa He he, kalian di Valley of Divine Medicine cukup sadar diri Sayangnya, ini agak terlambat Kalian sudah memprovokasi saya Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula Siapa? Semua orang di aula terkejut, ini aku Di tengah aula, seorang pemuda tiba-tiba muncul Dengan tangan di belakang Tatapannya mengamati orang-orang tingkat tinggi di lembah senyau Dan dia berkata dengan tenang Kamu adalah Ye Yunfei Guzu menatap Ye Yunfei Menunjukkan rasa takut Tidak buruk Ye Yunfei mengangguk Kamu Yunfei? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke lembah obat dewa saya? Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah Lembah obat ajaibmu bukanlah kolam naga atau sarang harimau Aku bisa masuk kapanpun aku mau Ye Yunfei mencibir Penatuaki, jangan kasar kepada tamu terhormat Pemilik lembah buru-buru menghentikan lelaki tua berbaju hitam itu Ye Yunfei, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke God Medicine Faliku Pemilik lembah bertanya, menggenggam tangannya Tetuayan dari lembah pengobatan ilahi membawa orang-orang untuk mengelilingi saya dan membunuh saya Mencoba merebut ramuan saya Lembah pengobatan ilahi harus memberi saya permintaan maaf Jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir Kata Ye Yunfei, penatuayan memimpin orang untuk mengejar dan membunuhmu Tetapi pada akhirnya, dia pun menjadi korbanmu Satu nyawa sama berharganya dengan satu nyawa lainnya Dan kini kau berharap agar lembah obat dewa kami meminta maaf padamu Wanita yang berisi itu tak bisa lagi menahan kemarahannya Lalu berkata dengan nada yang tinggi Ye Yunfei, apa yang ingin kau minta maaf? Pria tua dengan jambut putih yang panjang menggantung di dadanya mencoba menahan amarahnya Dan bertanya dengan suara yang dalam Lalu bagaimana jika kau mengeluarkan semua harta yang ada di lembah senyao dan membiarkan saya memilih? Setelah saya memilih harta yang membuat saya puas Maka saya akan pergi dari sini dengan damai Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengutarakan permintaannya Setelah mendengar perkataan Ye Yunfei, semua eksekutif senior lembah senyao yang ada di ruangan itu langsung berubah wajahnya Novel 9 Matahari Bab 245 Kamu Yunfei, kamu adalah singa Jangan berpikir bahwa lembah pengobatan dewa kami benar-benar takut padamu Pria tua berjubah hitam itu meraum marah Jadi, kamu, God Medicine Valley, tidak berniat untuk meminta maaf Ekspresi Ye Yunfei segera menjadi gelap, dan dia mencibir Ye Yunfei, permintaanmu terlalu banyak Ini adalah penghinaan serius bagi lembah senyao kami Pemilik lembah mengerutkan kening Jika bukan karena fakta bahwa Ye Yunfei telah memenggal dan membunuh begitu banyak master dari Condensate Realm Fali Master akan memerintahkan untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei sejak lama He he, lembah pengobatan ilahi Anda mengirim pasukan untuk berurusan dengan saya Jika kekuatan saya sedikit lebih lemah, saya akan mati di tangan orang-orang lembah pengobatan ilahi Anda Saya rasa permintaan saya tidak terlalu banyak Sebaliknya, ini sangat murah hati Kata Ye Yunfei datar, Tuan Gu, apa lagi yang perlu kamu katakan padanya Karena anak ini telah datang ke pintumu, kita tidak harus bersikap sopan Petik 2, pria tua berjubah hitam itu mencibir, dengan ekspresi garang di wajahnya Memanggil, begitu dia selesai berbicara, dia merasakan kekaburan di depan matanya Dan Ye Yunfei sudah berdiri di depannya seperti hantu Ye Yunfei mendesak jubah Tianying untuk bergerak dengan kecepatan 10 kali lipat Yang bisa disebut sulit dipahami Hanya karena kamu, kamu ingin bertarung denganku Ye Yunfei menatap langsung ke pria tua berjubah hitam itu, dan berkata dengan enteng Nak, pergilah ke neraka Pria tua berjubah hitam itu terkejut dan marah, dan mengukul Ye Yunfei dengan telapak tangannya Kabut hitam tebal tiba-tiba keluar dari telapak tangannya Menyebar seketika, dan tenggelam ke arah Ye Yunfei Kabut tebal ini sangat beracun, prajurit biasa akan mati jika menyentuhnya Sangat disayangkan bahwa tubuh fisik Ye Yunfei tidak lagi takut pada sebagian besar racun di dunia Setelah dia mengolah tubuh kaisar hijau kayu pertama Tubuh Jiamukingdi, yang dikenal sebagai 3000 dunia Adalah salah satu dari 10 latihan tubuh teratas, dan itu bukan hanya pembicaraan Ledakan, Ye Yunfei membanting tinjunya, dan kemanapun angin tinju itu pergi Kabut tebal itu tertiup angin Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan telapak tangan pria tua berjubah hitam itu Engah, seluruh lengan pria tua berjubah hitam itu langsung hancur, dan dia menjerit Wajah semua orang tingkat tinggi di lembah senyau berubah dengan liar Tinju Ye Yunfei terus mendorong ke depan, mengenai tubuh pria tua berjubah hitam itu Teman kecil Ye Yunfei, tolong berbelas kasih Kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan Teriak Guzu dengan cemas Dia tahu bahwa jika pukulan itu nyata, lelaki tua berbaju hitam itu akan hancur berkeping-keping Oh, sebelum tinju Ye Yunfei mengenai dada pria tua berjubah hitam itu Dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Guzu Huhu, meskipun tinju Ye Yunfei telah berhenti, kekuatan yang sangat keras itu masih agung, menghancurkan ke depan Bentak, lutut pria tua berjubah hitam itu melunak, dan dia tidak tahan lagi, jadi dia berlutut di tanah di tempat, wajahnya pucat, dan tubuhnya berkeringat seperti hujan Baru saja, nafas kematian yang besar menyelimutinya Dia mengerti bahwa dia sudah berjalan melewati gerbang neraka Para eksekutif senior lainnya di lembah senyau juga merinding Hanya dengan satu gerakan, dia mengalahkan master awal kondenset rilem dalam hitungan detik Kekuatan tempur semacam ini benar-benar luar biasa Mereka tiba-tiba mengerti bahwa legenda tentang Ye Yunfei itu semuanya benar Teman kecil Ye Yunfei, kekuatan tempurmu tak tertandingi Kami di lembah obat ajaib benar-benar tidak ingin memulai perang denganmu Petik 2, pemilik lembah tersenyum kecut Para eksekutif tingkat tinggi lainnya di lembah senyau juga merasakan kepahitan di hati mereka Lembah obat dewa yang bermartabat, diintimidasi ke pintunya seperti ini Tidak berani melawan, dan meminta perdamaian Apalagi yang membulinya adalah seorang junior Kamu tidak ingin bertarung denganku, ini sangat sederhana Aku baru saja mengatakan syaratnya Kata Ye Yunfei, teman kecil Ye Yunfei, kondisi yang kamu sebutkan terlalu keras Bagaimana dengan ini? Lembah pengobatan dewa kita bersedia mengirim 3 miliar batu linjing dan sejumlah besar pil roh sebagai permintaan maaf Bagaimana? Tanda tanya petik 2, kata lembah He he, hanya 3 miliar spar roh, kamu ingin menyingkirkanku Adapun obat mujarab dari lembah obat ajaibmu, bagiku, itu bahkan lebih seperti sampah dan tidak berpengaruh sama sekali Ye Yunfei mencibir Kamu, Guzu terlalu marah untuk berbicara Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan lembah senyau kita? Pria tua dengan jambut putih panjang menggantung di dadanya berkata sambil menatap Ye Yunfei Eksekutif senior lainnya juga menunjukkan kemarahan, merasa bahwa Ye Yunfei terlalu menggertak Tiba-tiba, suasana di aula menjadi tegang kembali He he, hanya mengandalkan lembah pengobatan ilahi anda, anda ingin melawan saya sampai mati Anda terlalu banyak berbikir, lembah pengobatan ilahi anda, yang terkuat, hanyalah tahap akhir dari alam konsentrasi Begitu anda mulai, lembah pengobatan ilahi anda akan mungkin dihancurkan Nah, kesabaran saya terbatas, buat keputusan dengan cepat, kata Ye Yunfei sambil mencibir Tahukah anda bahwa ada master di tahap akhir kondensat rilem di lembah senyau kita? Para eksekutif tingkat tinggi lembah senyau semuanya tercengang Di aula ini, yang terkuat adalah tiga alam kental tahap menengah Yaitu penguasa lembah, lelaki tua berjanggut putih, dan lelaki tua pendek yang diam Ini adalah pemain terkuat di lembah pengobatan ilahi Nyatanya, ada juga leluhur di lembah senyau yang memiliki kekuatan di tahap akhir alam konsentrasi He he, apa yang begitu misterius tentang ini? Aku mengetahuinya begitu aku melangkah ke lembah pengobatan ilahi Petik 2, Ye Yunfei tersenyum ringan Kekuatan jiwa Ye Yunfei dapat merasakan segalanya dalam jarak 5 km Segera setelah dia memasuki lembah pengobatan ilahi Dia merasakan bahwa ada aura yang kuat bersembunyi di bawah tanah tertentu Dan ada tahap akhir kondensat rilem yang mundur ke sana Ahem, teman kecil Ye Yunfei Kamu benar-benar memiliki telinga yang baik Orang tua ini telah tinggal di istana bawah tanah selama bertahun-tahun Dan dia tidak keluar dari ruang rahasia selama beberapa dekade Tanpa diduga, kamu menemukannya Petik 2, pada saat ini, tiba-tiba, sosok yang gemetaran muncul Seorang lelaki tua dengan rambut menipis dan tua, memegang tongkat keran, berjalan perlahan ke olah Leluhur tua, semua eksekutif tingkat tinggi lembah senyau menyambutnya dan mengelilingi lelaki tua itu Orang tua ini adalah master lembah-lembah pengobatan ilahi sebelumnya Seorang master di tahap akhir alam konsentrasi Dia juga orang dengan kekuatan tertinggi di Valley of Divine Medicine Setelah leluhur masuk ke olah, dia menatap Ye Yunfei Melihat ke atas dan ke bawah dengan rasa pengawasan Kekuatan jiwa yang kuat datang ke Ye Yunfei dan menyelimutinya Ye Yunfei tetap tenang, ekspresinya datar Teman kecil Ye Yunfei, aku tidak bisa melihatmu Intuisiku, memberitahuku bahwa kamu berbahaya, sangat berbahaya Petik 2, setelah beberapa saat, leluhur tiba-tiba menghela nafas pelan Leluhur tua, mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan Bea Cukai? Tanya Gusu, saya telah diketuk oleh orang lain Saya belum meninggalkan Bea Cukai Jangan bilang saya harus menunggu sampai lembah senyau dihancurkan sebelum meninggalkan Bea Cukai Kata leluhur dengan tatapan tajam ke arah pemilik lembah Pemilik lembah sedikit tersipu Teman kecil Ye Yunfei, kami, lembah pengobatan dewa, tidak ingin menjadi musuhmu Aku berjanji kepadamu kondisi yang kamu sebutkan Kata leluhur kepada Ye Yunfei Itu bagus, kata Ye Yunfei dengan ringan Ye Yunfei mengerti bahwa Patriark ini adalah seorang lelaki tua yang sangat sadar akan bahayanya sendiri Memang, begitu perkelahian terjadi Ye Yunfei yakin bahwa dia setidaknya bisa menghancurkan lebih dari setengah lembah obat ajaib ini Hanya saja Ye Yunfei tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang di tahap akhir Concentrating Realm Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei tidak langsung membunuh ketika dia datang ke Valley of Divine Medicine Leluhur tua, Gu Zuburu-buru berkata Mengambil semua harta dan membiarkan orang lain memilihnya hanyalah penghinaan besar bagi senyau Gu Keamanan sekte lebih penting, atau beberapa harta Segera pergi dan keluarkan semua harta di lembah senyau kita Dan biarkan teman-teman kecil memilih Leluhur itu memelototi pemilik lembah dan berkata Patriark ini tahu bahwa sekali dia bertarung dengan Ye Yunfei Bahkan jika lembah senyau tidak dapat dihancurkan Itu pasti akan mengalami kerusakan serius Meskipun dia mengasingkan diri dan tinggal di rumah Dia juga memiliki saluran untuk belajar tentang berbagai hal yang terjadi di dunia luar Oleh karena itu, dia sudah lama mengenal semua jenis legenda tentang Ye Yunfei Oke, Gu Zuburu tidak berani membantah Patriark ini adalah komandan sebenarnya dari lembah pengobatan ilahi Jadi, Gu Zuburu meninggalkan Ola dengan dua pejabat tinggi Segera atur tempat duduk untuk teman kecil itu Perintah leluhur Segera, beberapa murid dari lembah senyau masuk ke Ola Mengatur tempat duduk untuk Ye Yunfei Dan membawakan teh dan beberapa piring buah spiritual Ye Yunfei juga sopan, duduk dan minum teh Leluhur tua duduk di sampingnya dan menemaninya secara pribadi Bersambung